Halo teman-teman, welcome to TechThinkTech. Saya Adi Puncoro. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas buku yang saat ini sedang diperbincangkan atau didiskusikan oleh tim ikram. Buku yang pertama adalah Freakonomics. Buku karya Stephen D. Labbitt dan Stephen J. Dubner ini merupakan buku yang memaparkan studi kasus tentang isu sosioekonomi lewat dukungan data dan statistik. Ada lima poin yang menarik dari buku ini. Poin yang pertama adalah, Incentives are the cornerstone of modern life. The conventional wisdom is often wrong untuk poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah, Dramatic effects often have distant, even subtle causes. Yang keempat, experts atau para ahli, From criminologists to real estate agents use their informational advantage to serve their own agenda. Dan poin yang kelima adalah, Knowing what to measure and how to measure it makes a complicated world much less due. Untuk penjelasan dari kelima hal yang menarik tadi, Kalian bisa baca sendiri ya. Apa yang kami suka dari buku ini? Buku ini mengajak kita untuk bisa berpikir lebih dalam dari data yang kita query atau yang kita dapatkan dengan data realita yang ada. Buku yang kedua adalah buku The Startup Way, Karya Eric Ries. Sekarang kan lagi ngetrend gitu kan, banyak banget startup-startup yang lagi mulai di Indonesia. Nah, Eric Ries ini memberikan penjelasan mengenai roadmap atau essential roadmap untuk setiap perusahaan, Agar perusahaan itu mampu menghadapi arus bisnis yang dinamis. Ada tiga fase menurutnya, fase yang pertama itu fase critical, critical mass. Fase yang kedua adalah fase scaling up, sedangkan yang fase yang terakhir atau fase yang ketiga adalah fase deep system. Yang kita suka dari buku ini adalah, Buku ini itu sangat memberikan tampilan atau insight-insight yang menarik bagaimana baiknya sebuah startup itu berkembang, dan bertransformasi tentunya. Buku yang ketiga adalah buku WTF atau What's the Future and Why It's Up to Us, karya Tim O'Reilly. O'Reilly merupakan salah satu book publisher favorite saya, yang mana isinya kebanyakan menulis tentang buku-buku teknologi, programming, dan lain sebagainya. Di dalam buku ini, kita akan diajak untuk melihat dua rangkuman. Yang pertama adalah, history does not repeat, it rhymes, therefore it is important to look patterns. Jadi, sangat-sangat penting buat kita untuk bisa membaca pola dari suatu keadaan atau data yang ada. Dan yang kedua, we don't have a time machine, but we build a roadmap, we can build a roadmap to understand technology landscape. Kita mungkin gak akan pernah bisa membuat mesin waktu, tapi kita bisa untuk membuat atau membangun suatu roadmap dari teknologi. Nah, yang kita suka dari buku ini adalah, buku ini sangat esensial untuk kita semua dalam memandang teknologi, Only if that's, we ask them to do so, oke? Teknologi is the solution, teknologi is the solution for human problems, and we won't run out of work till we run out of the problem. Jadi, pada akhirnya, apabila kita mempelajari teknologi, pasti kita gak akan kehabisan kerjaan, Sampai kita gak akan pernah punya masalah lagi. Terima kasih udah menonton video dari kami. Buat kalian yang punya topik-topik menarik terkait data, teknologi, atau bisnis, silahkan ketikkan di kolom komentar, sehingga nantinya kita juga bisa bahas bareng. Buat kalian yang suka video ini, silahkan like. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Dan buat yang gak mau ketinggalan dari video-video yang kita upload, silahkan klik loncengnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.